Marissa Hak meninggal dunia secara mendadak di kamar, di atas tempat tidurnya. Syahnas Hak mengatakan kakaknya meninggal dunia dalam keadaan tertidur. Dan itu waktu meninggal tuh kayak tidur aja, jika tak Syahnas Hak di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Rabu, 2 Oktober 2024. Syahnas menambahkan, kakaknya sebelum meninggal dunia dalam keadaan sehat tidak sakit dan sempat mengajar mahasiswanya. Bahkan Marissa aktif di sosial media beberapa jam sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Karena habis mengajar, sehat. Masih posting di story IG beberapa jam sebelum jam kematian meninggalnya. Sehat? Sehat, iujar Syahnas. Saat ditemukan tidak bergerak di kamar, Marissa langsung dilarikan ke rumah sakit dan dokter menyatakan istri ikang Fauzi itu meninggal dunia. Perihal ini, Syahnas menilai kakaknya meninggal bukan karena serangan jantung melainkan henti jantung. Jadi kan serangan jantung sama henti jantung beda ya? Kakak saya tuh nggak punya riwayat jantung. Tiroid iya? Jantung nggak? Maka asumsi kami henti jantung, ya tandasnya. Jantung Jantung Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. ya